Untuk pemula, ini cara belanja di Shopee dengan mudah. Berbagai e-commerce telah memudahkan kita berbelanja online. Salah satunya Shopee, bagaimana cara belanja di Shopee dengan benar. Kita klik dulu aplikasi Shopee. Klik mulai. Sekarang kita klik saya, dengan lambang kepala dan badan manusia, yang terletak di pojok kanan bawah. Sekarang kita klik login yang berwarna putih, di pojok kanan atas. Sekarang kita tinggal pilih, mau login pakek nomor HP, akun Facebook atau Google. Karena akun Shopee saya, sudah terhubung dengan Facebook, jadi saya pilih login dengan Facebook. Dan terlihatkan, langsung bisa terhubung ke akun Shopee saya. Sekarang kita cek voucher saya. Siapa tahu ada yang belum kita klaim. Dengan cara, mengklik voucher saya. Dan kita gulir ke bawah dan ke atas untuk mencari voucher. Siapa tahu masih ada yang belum kita klaim. Di sini terlihat semua voucher sudah pernah saya klaim, jadi tinggal gunakan. Tapi bagi kalian pemula biasanya, vouchernya masih banyak banget. Yang belum diklaim, jadi klaim saja. Dan kita juga cek item. Gratis ongkir ekstra. Siapa tahu ada voucher gratis ongkir yang masih. Bisa kita klaim. Gulir ke bawah. Untuk mencari voucher untuk diklaim. Kita klik. Voucher gratis ongkir lainnya. Tapi saya sudah klaim semua vouchernya. Tapi tetap kita cek siapa tahu ada voucher baru. Dan kita gulir ke bawah dan ke atas untuk mencari voucher. Siapa tahu masih ada yang belum kita klaim. Kita klik-klik saja. Setiap ikon di atas. Tawaran voucher gratis ongkir. Voucher toko voucher cashback. Untuk kita klaim siapa tahu ada. Kalau kita ingin belanja di Shopee. Gampang. Tinggal klik menu pencarian. Yang berbentuk kaca pembesar. Di atas. Contoh saya mau beli baju hodi pria. Tinggal saya tulis. Dan muncul berbagai pilihan hodi prianya. Kita klik salah satu hodi yang kita inginkan. Gulir ke bawah untuk melihat deskripsi hodinya. Ukuran lebar panjang hodi. Bahan kainnya dan warnanya. Ingat dan harus kita perhatikan. Sebelum kita benar-benar membeli barang di Shopee. Kita cek dulu ulasan atau komentar pembeli yang sudah terlebih dahulu belanja di toko yang akan kita beli barang. Kalau ulasan atau komentar orang yang sudah belanja di toko Shopee. Yang akan kita beli bagus. Berarti toko itu amanah dan sangat bagus untuk kita belanja. Contohnya. Seperti ini. Ulasan pembeli yang sudah belanja hodi di toko ini sangat bagus. Jadi setelah melihat review dan komentar atau ulasan pembeli yang sangat bagus. Sekarang saya yakin untuk beli hodi di toko ini. Sekarang kita klik keranjang untuk membeli. Sekarang kita klik. Warna yang kita inginkan. Sekarang kita klik. Sekarang kita klik ukuran. Dan jumlah yang kita inginkan. Klik masukkan ke keranjang. Kita klik checklist. Sekarang kita klik check out. Dan ini total harganya. Yang harus kita bayar. Ini harga tanpa kita gunakan voucher gratis ongkir. 200 ribu lebih. Dan sekarang kita coba gunakan vouchernya. Klik OK di bawah. Dan sekarang terlihat harga totalnya. Yang sangat jauh berbeda setelah kita gunakan voucher Shopee. Dari yang awal 200 ribu lebih. Tapi sekarang begitu menggunakan voucher gratis ongkir Shopee. Harga totalnya cuma 177 ribu. Untuk dua hodi pria. Sebelumnya. Cek dulu alamatnya. Supaya tidak ada yang salah. Terhusus nomor HP-nya. Jangan ada yang salah satu angka saja. Karena sangat penting bagi si kurir. Supaya waktu dihubungi untuk menanyakan lokasi kita yang benar. Dan jangan lupa. Kita klik juga metode pembayaran COD. Agar kita bisa bayar di tempat. Waktu barang sampai. Sebelumnya kita cek alamat sekali lagi. Supaya kita benar-benar yakin alamat benar. Ini berlaku bagi kita yang baru sekali belanja dengan alamat kita. Tapi kalau kita sudah belanja beberapa kali. Otomatis alamat kita. Sudah tersimpan di Shopee.